Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Saya Pak Ali dari Insight Jamber Hari ini kita akan belajar agama Islam untuk kelas 1 Babnya Aku Cinta Al-Quran Sebelum belajar mari kita berdoa dulu Apakah kalian cinta Al-Quran? Sama Pak Ali juga cinta Al-Quran Kita sebagai umat muslim harus mencinta Al-Quran Karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam Nah kita akan membahas tidak seluruh bab ya Sebagian dari bab 1 Agar pembahasan ini nanti bisa didapatkan secara urut runtut ya gunakan playlist ini Ya ini adalah playlistnya nanti videonya akan disusun disini Nah link dari playlist ini ada di bawah di kolom deskripsi ya Kita akan mulai Aku Cinta Al-Quran Al-Quran bab 1 Aku Cinta Al-Quran Nah Al-Quran adalah kitab suci umat Islam Kita harus mencintainya Cara mencintainya bagaimana? Kita membacanya setiap hari Kalau belum bisa belajar Ya kita pahami artinya Terus kita melakukan perintah-perintah yang ada di dalamnya Dan menjauhi larangan-larangan yang ada di dalamnya Ya jadi kisah-kisah cerita-cerita informasi-informasi yang ada di Al-Quran adalah tuntunan hidup bagi umat Islam Nah tujuan pembelajaran ini adalah membiasakan diri melafalkan ayat-ayat Al-Quran Ya kemudian memiliki sikap pemberani Berani mengatasi kesulitan untuk belajar ya Kemudian menjelaskan makna Al-Quran dengan benar Bukan hanya dibaca maknanya juga harus diketahui Melafalkan huruf hijaya dengan fasih Menyebutkan arti harangkat dengan baik Menyebutkan macam-macam harangkat Dan menghafalkan surat Al-Fatihah dengan lancar Ya Al-Fatihah itu harus apa ya Kita sholat itu ada surat Al-Fatihah disana Peta konsep Al-Quran adalah kitabku Ya aku tahu huruf hijaya Aku hafal surat Al-Fatihah Aku tahu harangkat Nah semuanya dirangkum dalam satu hal yaitu Aku cinta Al-Quran Nah ya kalau kita cinta Al-Quran Kita harus tahu bahwa Al-Quran adalah kitab kita sebagai umat muslim Kita harus tahu juga huruf hijaya Karena Al-Quran ditulis dalam huruf hijaya Ya untuk itu kalian harus tahu harangkat atau tanda bacanya Aku hafal surat Al-Fatihah Ini surat pertama loh ya Pendidikan agama Islam boleh berkerti Kita mulai dengan mengucap basmala Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita melakukan segala satu Kita mulai dengan basmala Ya coba amati gambar berikut Nah Ahmad dan Fatihah kemar membaca Al-Quran Ya Ahmad dan Fatihah kemar apa Membaca Al-Quran Kita juga sama dengan Ahmad dan Fatihah Kembal membaca Al-Quran Menciptakan apa yang sedang mereka lakukan Mereka sedang membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Al-Quran adalah kitabku Ayo kalian perhatikan gambar berikut Wah ini lampu belajar Ada dudukannya Al-Quran ditaruh di atasnya Kita membacanya Ya kan Nah Gambar tersebut adalah Al-Quran Al-Quran adalah kitab suci umat Islam Membaca Al-Quran disayang Allah Kalau disayang Allah hati rasanya senang Ya kan Kalian senang kan disayang Allah Nah Aku duduk bersama teman-teman kelompok Kelompok kami diberi Al-Quran Kami membuka dan melihat isinya Nah Ya Kita sama-sama belajar Jangan malu-malu bertanya pada teman Ya Ahmad dan temannya Mengenal Al-Quran Beri jantang pada kolom B Jika benar S Jika salah Al-Quran adalah kitab suci umat Islam Benar Membaca Al-Quran mendapat pahala Benar Kita harus kemar membaca Al-Quran Benar Ya Sekarang bagian yang B Aku tahu huruf hija'iyah Al-Quran ditulis dengan huruf hija'iyah Huruf hija'iyah ada 28 Berikut ini adalah huruf hija'iyah Kalian tirukan setelah Pak Ali ya Alif Ba Ta Tha Chim Ha Kho Dal Dha Rau Dha Shin Shin Sot Dho T Dho Aen Ghoen Fa Kaf Kaf Lam Mim Nun Wow Ha Lam Mim 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 Disini Dibuku juga ada ini ya Ada keterangannya Sebenarnya Yuh Ini namanya Ya Nomor 1 kita baca Alif Kalian tahu kan Kayak tadi Alif Ba Ini hurufnya ya Ba Ta 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 Sa Agak Snya gak jelas Sa Sa Jim Jim Ya Kayak huruf J ya Ha Ha Ini agak Kh Gitu ya Ho 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 Del 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 Ada yang juga yang baca Zel Gitu ya Zel Zel Dulu Pak Ali waktu ngaji diajarkan Zel Zal Ada juga yang Zel Dal Zel Zal Kak tebal Ro Bukan Ra Ro Zal Atau yang baca Zai Ya Jadi ada Apa Ada sedikit perbedaan Ya Ro Za Zal Sin Shin Maka 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 Ditekan Shin Karena gak ada Titiknya Shin Shin Sod Lod Sod Lod Go Goin Fa Pef Kaf Lam Ini ya Hurufnya Min Nun Wow Ha Hamzah Ya Nah gitu ya Kita lanjutkan Aku suka menghafal huruf hijaya Aku memperhatikan guruku Nanti videonya diulang-ulang ya Yang tadi Bacanya diulang-ulang juga Biar hafal Diafalkan Ya Aku memperhatikan guruku Guruku melafalkan huruf hijaya Aku menurukan dengan Semangat Oke Kita lihat disini Aku cinta Al-Quran Kerjakan soal di bawah ini Al-Quran ditulis dengan huruf apa? Hijaya Ini adalah huruf Nun Kalau di bawah Ba Ya Kalau ini Nun Di atas Nun Di bawah Titiknya Ba Jangan kebalik Dulu Pak Ali sering kebalik Jangan kan dulu Sekarang aja Kadang-kadang kebalik Lihatnya Manusia Kadang-kadang Salah Guruf Sin Dilambangkan Nah Kalau sin tanpa titik Satu Dua Mangkoknya yang tiga besar Nah Ya Satu Dua Tiga Besar ya Kalau Ini Sin Kalau Yang ada titiknya Sin Ini Sin Ya Kalau ini Sin Selain mengenang huruf-huruf Harus apa Loh ya Kita Tau juga Harakat 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 adalah Tanda Baca Huruf Jaiya Harakat Memunjukkan Huruf Jaiya Ayo Membaca Dan ingat Harakat Ya Kalau di atas Fathah 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 Di atas garis Fathah Kalau di Ini bacanya A Ya Dibaca A Alipat A Bawat Kaba Tawat Kata Apa Tasa Nah Gitu Apa Tasa Allah Maha Kuasa Ada lagunya Cari ya Di Youtube Bah Bah Ha Ho Ada gitu Enak lagunya Ya Ada Hasro Nah Dibawah Ini I I Di Di Si Hasro Huruf I Ini huruf A Huruf I Huruf I Huruf I Kemudian Ada Zomah Zomah Huruf U U Bu Tu Nah Huruf U Ini Adalah U Kalau ini Bu Bu Nah Gitu ya Nah Ini contohnya Perhatikan huruf Ijaya Berharakan Bak Dipatka Bak Bak Kasro Bi Bak Doma Bu Bak Bibu Jadi Gitu ya Bak Dipatka Bak Bak Dikas Robi Bak Didoma Bu Bak Bibu Nah Gitu Dulu waktu Pak Ali Belajar mengaji Dilakukan Gitu Bak Dipatka Bak Bak Dikas Robi Bak Dito Mabu Bab Bibu Nah Huruf Raka Waw Dipatka Wa Waw Dipatka Wa Taf Ya Dikas Roki Ki Ki Ya Dito Mayu Ya Ro Dipatka Ro Waw Dipatka Wa Ro Bacanya Bukan Rama Atau Ro Karena Ro Itu Dipatka Ro 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 Itu Aku akan berlatih membaca hujub ijayah berharakat Aku bermain kartu bersama kelompok menjodohkan nama harakat dengan lambangnya Ini permainan yang menyenangkan Ya Ingat ya Ini Pasangkan nama lambang harakat dengan Menarik garis Fathah Yang diatas Fathah Yang diatas Hasro Yang di bawah Sedangkan Loma Diatas Tapi Berbentuk melengkung Kayak koma Loma Koma Loh mirip ya kan Nah Nanti Di video selanjutnya Kita Akan menghafal Surah Al-Fatihah Ya Video selanjutnya Dimana Nah Ini adalah playlistnya Gunakan playlist ini Ya Link dari playlist itu Ada di kolom Deskripsi Di bawah Cukup sekian dulu Mohon maaf Apabila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih